Sikap bantu-bantu adalah salah satu sikap yang paling penting yang harus ada dalam subjek di dunia-dunia. Dalam dunia ini, kami harus memahami sikap bantu-bantu barulah tinggal tetap bingkak di bawah kawan. Contohnya, kami boleh membantu kawan dengan kerja sekolahnya. Dengan ini, kami dapat mempelajari daripada kesalahan masing-masing. Jika kami membantu kawan, pada masalah hal yang orang, kawan juga akan membantu kami jika bermasalah. Kami juga boleh membantu ibu mengemas rumah. Sebagai seorang ibu, dia ada semacam-macam kerja yang harus dilakukan. Jika kami membantu ibu sedikit, dia dapat mengemaskan lebat ibu. Sebab itulah seluruh keluarga harus membantu ibu mengemas rumah supaya dia dapat beri hati yang dia laki. Dengan membantu orang lain, kami dapat mengemaskan lebat berat itu karena kami akan memurangkan kerja yang harus mereka lakukan. Selain daripada sikap berkotong-buyung, sikap bentuk membantu juga harus diamatkan oleh sebuah masyarakat. Di dalam sebuah masyarakat, dia amat penting untuk kami saling bantu-bantu kerja yang akan mengerakkan si ratu-ratu di dalam masyarakat itu. Dengan itu, kami juga dapat mencegah persolusihan daripada berlaku dan semua orang dapat hidup dengan awan. Jika bantu-bantu memang dapat mengemaskan peperbaikan kami, dan tak apabila kami membantu seseorang, kami akan meluangkan masyarakat untuk hidup. Percubaan pertama yang baik, cikgu terdorong untuk berikan markah penuh bagi usaha yang telah dilakukan oleh Nur Syafiqah. Tahniah Nur Syafiqah.